Beralih ke informasi lain, sodara. Polisi telah menangkap armor toreador, suami selebgram Cud Intan Nabila atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Aksi pelaku terungkap setelah rekaman CCTV yang berada di rumah pelaku diungkap korban. Armor toreador, suami selebgram Cud Intan Nabila ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Armor ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap istri dan anaknya. Dalam rekaman CCTV yang diunggah sang istri, Armor tak hanya menganiaya Cud Intan Nabila, namun juga melakukan kekerasan terhadap anaknya yang masih bayi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polores Bogor melakukan pendampingan terhadap Cud Intan Nabila. Usai dibawa ke RSUD Cibinong untuk menjalani visum, Cud Intan didampingi untuk membuat laporan polisi terkait KDRT yang dialaminya. Sebelumnya, korban dijemputi kediamannya di Desa Cikias, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh polisi dan unit PPA. Polisi juga langsung mendatangi rumah korban kemarin untuk melihat langsung kondisi yang terjadi. Namun, saat tiba di kediaman korban, Armor toreador sudah tidak berada di rumah. Kasus ini kini ditangani langsung unit PPA Satres Krim Polres Bogor. Pada saat ini, dekarkan melihat tadi, mau visum ke RSUD dan bikin LV di Polres. Jadi kita dari Polsek hanya sepatnya menantikan. Untuk PTP-nya, kamarnya kejadiannya di lantai 2. Di siang itu, ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyerahkan keluar dulu biar jangan terjadi pertekaran lagi. Sebelumnya, seorang selebgram di Bogor, Jawa Barat merekam detik-detik saat dirinya dianiaya oleh suaminya sendiri. Rekaman video ini viral setelah tersebar di media sosial. Korban merupakan selebgram bernama Chud Intan Nabila yang terlihat dianiaya oleh suaminya Armor toreador. Armor terlihat beberapa kali memukul korban di hadapan anak ketiganya yang masih bayi. Peristiwa ini terjadi di lantai 2 rumah korban yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kebupaten Bogor, Jawa Barat.